Intro World Mission Report Shalom dan Happy Sabbat, cerita mission kita pada hari ini bertajuk Daripada Kerasukan Kepada Tenang Cerita ini ditulis oleh Andrew McChesney Nama Salome bermaksud damai, tetapi kehidupannya sama sekali tidak damai di negara Afrika Barat, Cameroon Dia bergelut dengan kerasukan syaitan Semuanya bermula apabila Salome pergi berjumpa dengan gurunya di sekolah menengah Seventh Day Adventist di ibu kota Cameroon, Yaondeh Dia mengikuti kelas malam dengan harapan untuk menamatkan pengajian dan pergi ke universiti Dia adalah pelajar terbaik dalam kelasnya, tetapi dia berkali-kali gagal dalam peperiksaan kemasukan universiti Dia telah gagal empat kali, jadi dia meminta bantuan guru Advent Saya boleh berdoa untuk Anda, kata guru itu, tetapi ada satu syarat, katanya Anda mesti menyelaraskan hidup Anda dengan kehendak Tuhan Salome bersetuju, dia bukan seorang Adventist, tetapi dia fikir dia tidak perlu mengubah apa-apa dalam hidupnya Dia berasa dia hidup selaras dengan kehendak Tuhan Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan guru itu untuk berdoa di pejabatnya Baru sahaja dia mula berdoa, dia menjerit Kata-kata aneh keluar dari mulutnya sambil menjerit Guru itu terus berdoa Kemudian, Salome melemparkan penghinaan kepada guru itu dan Tuhan Guru itu terus berdoa Setelah Salome menjadi tenang, dia terkejut mendengar guru menggembarkan tingkah lakunya Dia tidak ingat apa-apa yang telah berlaku Dia telah dirasuki rojahan Anda perlu mempunyai kehidupan yang selalu berdoa, kata guru itu Jangan berputus asa Semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Selepas hari itu, rojahat itu menampakkan dirinya setiap kali guru itu berdoa Salome menjerit dan menghina Tuhan Dia memegang tekaknya seperti mahu mencekik dirinya Kadang-kadang, bau busuk seperti mayat yang sedang mereput memenuhi ruangan itu Seperti biasa, guru itu terus berdoa sehingga Salome tenang kembali Salome mula melihat bahwa kehidupannya tidak selaras dengan Alkitab Dia belajar tentang sabat hari ketujuh Dia belajar tentang kejujuran Dia menyadari bahwa hidup bersama teman lelakinya adalah tidak bermoral Dia mula membuat perubahan Dia meninggalkan teman lelakinya dan pergi ke gereja pada hari sabat Kemudian, serangan syaitan berlaku di rumah Salome mengalami sakit kepala yang teruk Dia menghubungi rakan Adventis untuk mendapatkan bantuan Rakan itu datang ke rumah Salome untuk melihat apa yang berlaku Semasa dia melangkah masuk ke dalam rumah itu Dia terhidup bau mayat yang reput Dia segera mula berdoa Dia tahu bahwa Salome tidak memerlukan ubat atau hospital Dia memerlukan Yesus Dia mendapati Salome tidak boleh bergerak atau bercakap Dia lumpuh Rakan itu berdoa selama hampir tiga jam sebelum Salome kembali seperti biasa Satu lagi serangan berlaku di gereja Adventis Ketika roti sedang diedarkan semasa upacara perjamuan Salome jatuh ke lantai dengan tangannya memegang tekaknya Dengan tangannya yang bebas Salome mengambil cawan perjamuan yang mengandungi jus anggur Dan menghempaskannya ke lantai Dia cuba memecahkannya supaya dia boleh memotong dirinya sendiri Dengan setiap serangan Salome semakin bertekad untuk membawa kehidupannya selaras dengan kehendak Tuhan Dia menamatkan pelajaran Alkitab Dan memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan Rojahat membuat serangan terakhir Semasa Salome menghampiri kolam pembaptisan di gereja Dia jatuh ke tanah Satu kuasa gaib seolah-olah menghalangnya daripada memasuki kolam Pastor menunggu di dalam air Melihat perjuangan dan menghulurkan tangannya untuk membantunya Tetapi Salome kini dibawa kawalan Rojahat Enggan memegang tangannya Pastor itu tidak mempedulikan dan menariknya ke dalam air Salome dengan marah melawan ketika Pastor membenamkannya ke dalam air Pastor tahu bahwa itu adalah Rojahat Bukan Salome Yang menentang pembaptisan tersebut Apabila Salome keluar dari air Rojahat itu pergi Dia tersenyum gembira Selepas pembaptisan Rojahat itu tidak pernah merasukinya lagi Tetapi dia mendengar Rojahat itu mengejeknya ketika dia bersedia Untuk mengambil peperiksaan kemasukan universiti untuk kali kelima Rojahat itu berkata Dia tidak akan beroleh kejayaan dan hidupnya adalah kegagalan Salome lulus peperiksaan tersebut Hari ini Salome berusia 31 tahun dan hidup dengan aman Seorang diokones gereja Dia juga mengajar di sekolah menengah Adventis Di mana dia pernah belajar Dia memuji Tuhan karena dia gagal Dalam peperiksaan kemasukan universiti 4 kali Mazmur 55 ayat 23 Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara engkau Terima kasih Salam Terima kasih Terima kasih telah menonton